Musik Mengaksanakan kegiatan pengecekan langsung di masyarakat laksanaan daripada pembatasan kegiatan di masyarakat Kita tahu bahwa sesuai edaran dari Pak Gubernur untuk Jawa Tengah diadakan penutupan beberapa kegiatan tetapi untuk pasar tradisional di Kabupaten Ikebumen ini tetap terbuka dengan pengadaran protokol kesehatan tentunya agar ekonomi masyarakat tetap berjalan khususnya untuk wong silik tetapi kesehatan tetap terjaga dengan baik kita lihat dari TNI Polri menjaga di pintu masuk daripada pasar ini menunjukkan komitmen bersama bahwa kesehatan adalah hal utama dan paling penting untuk masyarakat PPKM itu justru harus kita tingkatkan ketika dari Bapak Presiden mengatakan seperti itu justru ini tantangan bagi Komda bagaimana bisa meningkatkan PPKM itu berjalan di masyarakat seperti sekarang ini ada edaran Pak Gubernur untuk dua hari kita semuanya harap ada di rumah jadi yang berkebutuhan khusus saja seperti ke pasar ini yang diperbolehkan untuk yang lain sementara ditutup tokoh-tokoh ditutup seperti mal-mal disini juga ditutup tujuannya adalah membatasi ruang gerak masyarakat setelah dua hari ini akan ditracking seperti apa perkembangan di masyarakat ingat ya virus ini tidak akan hilang sampai kiamat ini yang paling penting bagaimana kita menjaga kesehatan kita supaya bisa bertahan terhadap virus COVID-19 tentunya pemerintah pusat berjalan terus menerus khususnya terhadap vaksinasi yang insya Allah nanti vaksinasi setelah kemarin untuk tenaga-nagas ini akan dihukuskan juga untuk masyarakat kedepannya jadi masyarakat tetap harus menjaga protokol kesehatan kenapa? karena untuk vaksinasi ini sampai sekarang juga sedang diusahkan karena keterbatasan daripada produksi dari vaksin tersebut jadi masyarakat jagalah kesehatan semaksimal mungkin jadi tetap membuat kegiatan yang produktif tetap menjaga tiga protokol kesehatan yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kemudian kondisi Kabupaten Kebumen kita juga ada kenaikan terhadap kematian 3,7% lebih sehingga ini cukup tinggi untuk Kabupaten Kebumen masyarakat tetap betul-betul mengikuti instruksi daripada pemerintah Kabupaten mungkin masyarakat juga akan bertanya-tanya kenapa instruksinya ada perubahan-perubahan kondisinya ini tentunya melihat kondisi yang fakta di latangan ketika ini sangat tinggi, oke wisata kita tutup semuanya tujuannya apa? untuk mengurangi ketika ini sudah mulai rendah, ya kita akan terbuka dengan baik itu paling penting, jadi melihat situasi kondisi COVID-19 ini baru pertama kali terjadi di seluruh dunia sehingga bagaimana kreativitas kepala daerah terhadap menjaga kondisivitas di masyarakat terutama kesehatan ini betul-betul harus dijaga dengan baik hasil pantauan, jadi kita memang serempak ya serempak melakukan kegiatan bagi-bagi masker ini di hari kelima memang ada beberapa tempat-tempat yang memang disiplin protokol kesehatannya masih rendah tetapi unsur terkait semda, kemudian dari konding 0709, korek juga tidak letih untuk kemudian bisa melakukan kegiatan edukasi tersebut dan hasil pantauannya, alhamdulillah masyarakat tadi kita masuk seluruh pasar, kita datangi protokol kesehatannya juga luar biasa masyarakat tidak yang melepaskan masker kita beri masker, masker kain yang bisa diganti jadi bisa dicuci, jadi tiap hari masyarakat tidak lepas dari masker kita berikan dua masker, bisa bergantian putih sehingga kesehatan masker-masker bisa tetap terjaga fungsi kami Kodi membantu PEMDA dalam rangka PPKM ini karena kemarin kan terhadanya evaluasi sehingga di waktu yang kurang lebih 8 hari lagi dari evaluasi Bapak pimpinan di atas nanti akan dievaluasi per 8 Februari untuk PPKM ini namun untuk menjadi tolak ukurnya makanya kami TNI Polri menggencarkan operasi pendisiplinan COVID-19 terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!